Oke di atasnya ada sensor anti-tabraknya tapi kameranya naik dan turunkan pakai manual ya tidak bisa pakai remote keren banget ya remote nya keren banget ya itu udah mulai drop baterainya nanti fullnya kita akan tes di outdoor ya oke ini speed 1 speed 1 oke baterai kalau udah drop ini terima kasih sudah menonton video ini oke halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi nih bersama saya di channel edy ekspresso dan kali ini kita kedatangan sebuah drone lagi yang harganya murah banget ya karena drone ini harganya hanya berkisaran 500ribuan kalau nggak salah ya bisa turun sedikit atau naik sedikit dari harga yang saya beli karena harga sekarang belum tentu sama dengan harga besok oke sekarang langsung aja kita ambil dronenya seperti apa dronenya jadi dronenya ini udah kita dapetin dari Lazada langsung kita dapat kiriman dari Lazada ya dan drone ini kemarin saya beli berkisaran tiga minggu ya tiga minggu kalau nggak salah nyampe nya lihat nih besar banget ya kalau kelihatannya sih besar banget plastiknya kayak besar banget gitu ya tapi nggak tahu isinya gimana ya besar atau enggak kita akan langsung unboxing aja untuk ini paketnya Oke emang besar ya kotaknya ternyata emang besar ya kotaknya ternyata emang besar bagus langsung aja kita buka isinya apa aja yang kita dapatkan Hai dan lagi-lagi kita dapetin drone yang murah tapi dapet kotak dapet back lagi jadi pertama kali saya lihat drone remote-nya sebesar ini tuh kau sebelum besar banget ya temennya Kenapa sebelum serbang ini kita bandingkan ya dengan remote yang biasa ya lihat nih tuh ini remote biasa ya ini remote drone-nya agak besar ya remote-nya keren banget Oke seperti biasa kita akan lihat dulu drone-nya bagaimana modelnya kita akan buka dulu drone-nya oke dan ini dia drone-nya ini ada apa apa emang modelnya gini ya enggak ada apa-apa ini emang besar modelnya besar ya ini kayak Hai tempat nasi kayak wadah makanan gitu ya apa saya kirain tempat drone-nya tapi nggak muat berarti ini emang emang remote-nya yang besar kayak gini ternyata ya ini enggak ada apa-apanya nih cuma ada tempat Android di atas ini ya Pak Android di atas sini dan ini ini lampu led ya ini rupanya lampu led saya baru tahu kita akan coba lihat Hai langsung kita isi baterai aja ya terlihat ini lampu lednya gimana modelnya ya saya penasaran remote-nya baru ini saya lihat model ini kayak gini tuh Hai lampu led ya disekeliling ini lampu led ini kayaknya ini ya gaya aja lah variasi aja lah ya Hai keren ya disininya ada lampu led-lednya Hai ini ada kayak putar-putar yang itu apa ya fungsinya Hai nih kayak ada apa gitu mounting apa gitu ya disini enggak tahu sih nantilah kita pelajari lagi ya Hai Oke sekarang kita lihat fungsinya fungsi-fungsi pada remote ini ya Hai ke ini terlihat ya ini ada lambangnya ini speed ya ini tanah speed Hai ke yang ini flip ya ada gambarnya yang ini flip dan yang Hai ada sensor anti-tabraknya juga ini sensor anti-tabrak ini take-off dan landing ya dan juga disini headless mode Oke untuk lainnya enggak lagi tombol lainnya itu aja ya untuk tombol-tombol lainnya Hai kini dia model dronenya Hai kayak roket Hai dia kayak apa ya saya baru lihat juga nih modelnya kayak gini bukit kulitnya tebal tuh plastiknya tebal ya dan ini modelnya ini di belakang sini ada kayak pantatnya ini ada kayak roketnya gitu ya Hai ini ada kayak roketnya gitu di bawah tuh ada kayak roketnya gitu tapi itu kayaknya lampu LED ya kayaknya lampu LED coba hidupin Oh iya bener ya jadi di roketnya ini lampu LED nya di roketnya ini lampu LED nya dan juga di depan sini lampu LED nya ya oke di atas ini ada sensor anti-tabraknya dan juga dronenya lumayan lumayan agak besar gitu size-nya ya enggak terlalu kecil banget Hai model baling-balingnya model lipat kayak gini ya baling-balingnya model lipat kayak gini dan juga ada kamera di depan sini tapi kameranya naik dan turunkan pakai manual ya tidak bisa pakai remote Hai Oke naik dan turunkannya manual aja ini untuk kameranya nanti kita coba untuk kameranya dan juga tes terbang di indurnya Oke modelnya gitu aja ya Oke sekarang kita coba sambungkannya ke Android kita masuk ke Wifi dulu Hai ke setelah masuk ke Wifi kita cari hf sekian sekian lalu kita masuk ke aplikasi hf ufo Oke jadi ini udah tersambung langsung ke drone ya Oke jadi ini kita udah tersambung ke drone ya ini langsung kita ke aplikasi di hasil kameranya ya hasil langsung dari aplikasi drone ya tuh ya Hai lihat lumayan lumayan bersih ini saya bilang lumayan bersih nih kalau saya bilang lumayan bersih ini kalau kualitas kayak gini bagus lah ya kalau saya bilang bagus oke kita coba foto Hai coba foto nih ya 123 foto hai 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 ini videonya ya Sekarang kita coba videonya tes 123 vidio Oke ini dia hasil videonya ini video dari drone ya bateri kamera drone langsung jadi hasil videonya untuk drone ini saya bilang bagus terang banget kameranya ya kalau harga Rp4000 ini bisa dibilang bagus ya Kenapa karena udah seterang ini dan juga muka saya udah kayak muka beneran ya kalau yang murah-murahan itu biasanya wajahnya aja nggak kelihatan lagi dan juga terlalu ngezoom tapi kalau ini udah lumayan bagus untuk hasil kameranya apalagi nanti kita akan coba di outdoor untuk hasil kameranya pasti lebih bagus dari gini Oke sekarang kita stop oke sekarang kita akan coba tes sedikit di indoor ya Oke kita hidupkan drone lalu kita hidupkan remote oke Hai lampu masih kedip-kedip lampu masih kedip-kedip ya kita naikkan sekali turunkan sekali nggak kedip lagi lampu disini juga nggak kedip lagi ya keren banget ya remote nya keren banget ya tuh oke oke lalu kita kalibrasi giro kayak gitu ya lihat lampunya ini lampu ini bawah ini oke itu udah kalibrasi gironya oke sekarang itu langsung start aja kita akan coba sedikit di indoor ya start oke kita langsung take off tiga dua satu take off oke dronenya langsung lari kita nggak tahu apa-apa kalibrasinya atau apanya nggak tahu akan coba lagi ya Oke jadi itu tadi dia kurang trim ya tadi kurang yang trim itu udah kita trim trimnya gini ya caranya tekan ini lalu trim diarahin nah gitu ya atau gini kalau kita balikin lagi Oke gitu ya trimnya lagi gini oke gitu cara trimnya ya oke Hai langsung lihat speed itu udah mulai drop baterainya nanti fullnya kita akan tes di outdoor ya oke ini speed 1 speed 1 oke baterai kalau udah drop dia bunyi tidit-tidit gitu ya dan lampunya kedip-kedip gitu oke langsung kita ke speed 2 enak banget ya enak banget terus ya tuh speed 3 oh kencang banget tenaganya enak banget nih kalau main di outdoor ya kalau saya bilang nih kayaknya enak banget kalau main di outdoor kalau flip dia enggak bisa ya kalau baterainya udah mulai drop nggak bisa flip ya kalau udah mulai drop Oke fitur lain-lainnya nanti kita akan coba semuanya pada saat nanti di outdoor ya mau itu videonya lagi kameranya lagi semuanya kita coba yang dibawah itu kayaknya optical flow atau bukan ya Oke bener ya jadi di bawah ini benar-benar optical flow ya tuh lihat dronenya stabil ya tuh lihat dronenya stabil banget itu dia dron optical flow ya lihat nih ada kalau diganggu bawahnya dia bergerak dan juga dronenya pasti seimbang langsung di sana ya saya lihat nah itu ya apalagi kalau dupup nge-drop ya stabil banget ini tidak saya mainkan remote-nya ya tuh ini remote tidak saya mainkan tapi dronenya sulit stabil banget disitu ini tidak dimainkan remote-nya loh speed 2 lumayan pinggang banget kita pindah lagi ke speed 3 Wow speed 3 tuh enak banget ya ini padahal ada angin nih sekarang ini suasananya ada angin kayak gitu ya Oke lagi kita flip ke kiri mungkin nggak kelihatan itu hasil fotonya sekarang kita masuk ke hasil videonya 3 2 1 video hai 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 hai